Kita semua pasti masih ingat dengan desain lampu depan Econic yang dikenal Slip-A atau Lampu Pop-Up. Desain lampu pop-up pernah tren di tahun 80-90-an dan pernah digunakan oleh Ferrari Testarossa, Lamborghini Contac, Mazda Miata, dan masih banyak lagi. Tapi kalian tahu nggak, gimana sih sejarahnya lampu depan pop-up dan mobil apa yang pertama kali menggunakan lampu pop-up? Lampu pop-up pertama kali dibuat oleh Gordon Buehrig pada tahun 1933 di sebuah mobil sedan bernama Baby Dusenberg. Tapi, untuk mobil produksi masal pertama yang menggunakan lampu pop-up adalah Cort 80 di tahun 1935 dan diikuti oleh Alfa Romeo 8C pada tahun 1936. Pada zamannya, lampu ini bukan hanya ikonik tapi juga futuristik karena dapat memaksimalkan aerodinamika mobil dan tetap punya visibilitas yang baik saat berkendara di malam hari. Tapi, desain lampu pop-up harus dihentikan karena alasan tertentu yang akan dibahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya!